Aliansi LSE Muneh, yang saya hormati Bapak Sengke, saya siapa aliansi LSE Muneh dan sebuah rekan-rekan aliansian yang tergabung di aliansi LSE Muneh ini dan rekan-rekan saudara saya yang kami banggakan para media apakah media tetang bapak elektronik dan dari hak kepolisian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putih dan syukur kita pajatkan keadaan Allah bagaimana sebetulnya di BDS, bagaimana jaminan dari pemerintah terhadap masyarakat yang ada di seluruh Malaysia khususnya di Kabupaten Bode sebetulnya kami sudah mendapatkan informasi-informasi yang ada di tengah masyarakat terkait kekurangan daripada sistem BDS sampai hari ini dan itu dirasakan hampir semua elemen terkhusus masyarakat istri kita jadi kemudian ini lahir sebagai bentuk perjuangan dan insya Allah ALB akan menjadi motor dari pada perjuangan BDS, bagaimana kita menggunakan BDS, bagaimana BDS ke depan nanti bisa memperbaiki sistem ataukah sistem lama seperti jam KESNAS, jam KESMAS bisa kembali menjadi sebuah rujukan kita sebuah andalan kita untuk melakukan penjaminan kesehatan di masyarakat khususnya di Kabupaten BDS itu harapan kami, insya Allah jika apa yang kami harapkan hari ini dari kompresi-kompresi ini mendapatkan respon oleh masyarakat, kami akan turun ke demo kami akan turun ke demo, pasti akan muncul pertanyaan kenapa mesti demo? kami demo karena prinsip kami ini kami baru melakukan demo, aliansi ini kami akan lakukan demo jika kami anggap ada hal yang ingin kami komunikasikan kepada yang berwenang tidak sampai kenapa saya yakin tidak sampai? karena kami tidak mampu bertemu dengan penentu kebijakan atau direktur langsung dari perusahaan BDS ini sehingga dengan pergerakan-pergerakan ini kami harap agar apa yang semua kami sampaikan bisa sampai ke mereka dan yang terpenting adalah ini bukan hal yang gampang ini adalah hal yang sangat sulit karena ini adalah telah menjadi undang-undang yang kita akan menjuangkan sehingga itu bisa dilubah ini bukan hal kecil bahwa seperti misalnya SKP